Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APINDO meluncurkan program Gerakan Anak Sehat Kolaborasi Inklusif Pengusaha Atasis Tenting atau Kipas Tenting di Provinsi Bantan. Peluncuran program Kipas Tenting itu dilakukan Grand Auditorium Universitas Sultan Agintir Tayasa, Kampus Sindang Sari Kota Serang, Bantan, Selasa 17 Oktober tahun 2023. Peluncuran Kipas Tenting itu dihadiri langsung oleh Menteri Kesehatan Nairi Budi Gunadisadikin, Ketua Umum APINDO Shintawe, Kamdani, Ketua Pokja Stenting APINDO, dan Ketua Bidang Pembangunan Keberlanjutan atau SDGs Axton. Menteri Kesehatan Airi Budi Gunadi mengatakan, stenting merupakan permasalahan nasional yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Indonesia, saat ini tingkat stentingnya di tahun 2022 lalu berada di angka 21,6 persen. Pihaknya pun menargetkan, angka itu akan turun hingga 14 persen di 2024 nanti. Berdasarkan Surface Status Gizi Indonesia atau SGI Kementerian Kesehatan, prevalensi balitas toniting di Indonesia mencapai 21,6 persen pada 2022. Angka ini turun 2,8 poin dari tahun sebelumnya. Budi menuturkan, presentas stenting paling ada di Kepulauan Nusa Tenggara Timur dengan angka balitas stenting sebesar 35,3 persen. Menurutnya, stenting merupakan masalah bersama yang mana terdapat 11 indikator yang perlu diintervensi oleh semua pihak, bukan hanya Kementerian Kesehatan saja. Seperti intervensi terhadap ibu hamil, pasca hamil, dan pertumbuhan anak di usia Golden Eye. Sementara, Ketua Umum Apindo Shintawe, Kamdani mengatakan, pada kipas stenting ini sedikitnya terdapat seribu pengusaha di Apindo yang akan turun tangan dalam mengintervensi stenting ini. Ia menyebut, mengatasi permasalahan stenting merupakan salah satu dari program Apindo dalam mendukung Indonesia mencapai generasi emas. Program ini menargetkan kontribusi penurunan tingkat prevalensi stenting nasional hingga 14 persen pada tahun 2024. Untuk mencapai tujuan ini, program cipas stenting akan fokus pada peningkatan kualitas asupan gizi dan edukasi gizi dan pada kelompok penerima manfaat. Terutama ibu hamil, imu dengan baduta, dan baduta, serta para pemangku kepentingan kesehatan lainnya di tingkat posyandu dan puskesmas. Terima kasih telah menonton!